Polda Sumatera Utara sinensinya menggerbek sebuah rumah di komplek mewah Taman Setia Budi Medan yang dijadikan markas penipuan online jaringan internasional. Petugas mengamankan 31 warga negara asing asal China dan juga Taiwan serta menyita puluhan jenis barang bukti diantaranya uang mata asing, laptop, telepon dan juga barang bukti lainnya. Direkturat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerbek sebuah rumah di komplek mewah Taman Setia Budi Blok E81 Medan Sumatera Utara. Rumah ini dijadikan markas pelaku penipuan online jaringan internasional yang telah dilengkapi dengan perlengkapan khusus yang dibawa dari negeri Tirai Bambu. Dari lokasi, petugas mengamankan 31 warga negara asing, 14 diantaranya wanita asal Taiwan dan China. Dalam aksinya, para pelaku melakukan penipuan dengan modus membangun komunikasi dengan orang yang berada di China dan Taiwan. Yang selanjutnya, mereka meminta ditransfer sejumlah uang. Kemudian kita baru mengamankan ada 20 warga China, kemudian 11 warga Taiwan yang diperkerjakan, sementara bahwa dia melakukan kegiatan-kegiatan penipuan online. Mereka sementara ini menurut keterangan bahwa mereka membuat hubungan-hubungan komunikasi dengan orang-orang di China dan orang-orang yang ada di Taiwan. Semuanya adalah demi untuk mendapatkan uang. Dari para tersangka, disita berbagai jenis barang bukti seperti telepon genggam, komputer, laptop, paspor dari China dan Taiwan, dan juga sejumlah uang baik mata uang asing maupun rupiah. Polisi masih mendalami kasus penipuan internasional ini, apakah masih satu jaringan dengan kasus serupa yang diungkap di Jakarta beberapa waktu lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Andar Huta Galung memberitakan.